Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi kali ini. Saya akan mengambil sesi tajuk atau tema, ya. Apa karma bagi orang yang bandel, ya, atau keras hati, ya. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate, ya, bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kalian untuk menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa paperan terlebih dahulu, ya, guys, ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian. Atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan. Jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Dan readingan saya ini bersifat timeless, juga genderless, ya, guys, ya. Timeless itu tidak memiliki batasan waktu mulai dari kapan kalian menontonnya, ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga bisa, ya. Sedangkan genderless itu adalah uniseks, ya. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, langsung kita mulai, ya. Heaven, the girl, and the universe, please tell us. Apa karma bagi orang yang bandel atau keras hati? Bagi kalian yang baru saya hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Dan sedikit informasi tambahan, ya. Bagi beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian ada terpanggil, ya, untuk melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, ya, boleh, ya. Silakan, ya. Mengabari nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung. Rezeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toxic, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikaburkan oleh Tuhan. Amin. Ya, di sini sudah ada tiga kartu, ya, dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri, sambil kalian bayangkan wajah orang yang keras kepala tersebut atau keras hati tersebut, ya. Nanti, ya, kalau misalnya kalian masih bingung, pausekan dulu videonya, ya. Kalau masih bingung lagi, ya, pilih aja ketiga-tiganya, nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita melihat di sini ada grief, ya. Grief ini adalah tangisan duka cita, ya. Oke. Saya merasakan, ya, orang ini mungkin kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan kehilangan sesuatu yang sangat dia sayangi di dalam kehidupan dia, ya. Oke, karena apa, ya? Mungkin karena dia terlalu ngotot, ya, atau orangnya itu terlalu kekeke atau terlalu keras kepala, ya, meneguhkan pendiriannya sendiri, kan. Alias tidak mau mendengarkan, ya, apa yang menjadi saran, ya, positif dari orang-orang, kan. Sehingga, ya, akibat ulah dia sendiri, dia kehilangan sesuatu yang berharga dan akhirnya dia menangisi sesuatu yang hilang tersebut, ya. Oke, maaf. Suara saya agak sedikit kayak gimana, ya. Ya, lemes, ya, guys, ya, karena saya masih dalam isolasi mandiri, ya, masih dalam keadaan positif COVID lagi, ya. Jangan anggap remeh COVID tersebut, ya, berawal mula dari ayah saya yang kena terlebih dahulu, kan. Sekarang giliran saya yang kena. Dan kita melihat dari kantu tarot, siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini, ya, guys, ya. Nanti di penghujung readingan, saya akan, apa ya, menjawab pertanyaan kalian melalui pendulum, oke. Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers, Suki and Sus card number 1. Apa karma bagi orang yang keras hati atau bundle, ya, oke. Tapi bundlenya itu kayak gimana, nanti kita baca di sini, ya. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Griff. Thank you. Oke, kita tarik kartunya. Di sini ada kartu Queen of Challenges, nah, ini juga bisa bermakna galau juga, ya, guys, ya. Oke, kemudian ada kartu Page of Sword. Kemudian ada kartu Two of Wands. Ada kartu A of Pentacles. Hmm. Ada Seven of Swords. Ah, ya, 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 ya. Di sini saya ingin mengatakan, ya, guys, ya, mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang agak emosional dikit, ya, guys, ya. Orangnya ini nggak bisa kalian tegurin. Orang ini nggak bisa kalian nasehatin, ya, guys, ya, oke. Oke, setiap kali, kan, kalian menasehatin si orang ini, ya, orang ini langsung merajuk kepada diri kalian, guys, alias langsung buang muka. Nah, kayak gitu, ya, guys, ya. Oke, udah itu, ya. Mungkin beberapa orang dari diri kalian sudah pernah memberikan ultimatum, ya, kepada diri dia, ya, soal masalah rejeki, gitu, kan, guys, kan. Jangan terlalu dikejar yang namanya rejeki tersebut, ya, karena rejeki itu tidak akan lari kemana-mana, guys. Tapi dia nggak mau mendengarkan perkataan kalian. Hatinya itu keras banget. Nah, kayak gitu, ya. Oke, dia tidak, ibaratnya perkataan kalian itu hanya dianggap bagaikan angin berlalu, gitu aja, kan, guys, kan. Oke. Alias, saya lihat ini orang gila duit, ya. Gila duit, ya. Di dalam hidup dia itu, kan. Kalau ada perasaan cinta, ya, perasaan cinta dia itu, ya, hanya bisa dia berikan kepada uang aja. Dan lebih cenderung dia memprioritaskan, ya, ke masalah keuangan daripada diri kalian, kan. Bukan kalian ini menuntut, ya, dia itu jangan kerja agar memberikan perhatian kepada diri kalian. Tapi, ya, tuh, kan, jangan terlalu kayak tergila-gila, gitu, lah, ya. Kayak orang yang keserempet, gitu, kan, atau kayak orang yang kesambet, gitu, kan. Sampai orang yang ibaratnya kayak terobsesi, kayak tergila-gila, kan, terhadap duit, kan. Saya lihat ini orangnya, ini nggak bisa kalian bilangin. Kayak gitu, kan. Palingan yang dia jawab dari diri kalian, Pace of short, kau tahu apa? Nah, kayak gitu, kan. Kamu ini tahu apa? Kalau kamu ini nggak tahu apa-apa, bagusan diam aja. Nah, kayak gitu, ya. Oke, dan Queen Outsellers, orangnya ini langsung marah kepada diri kalian. Loh, Memangnya saya ini nggak boleh cari duit, ya. Nah, kayak gitu. Palingan alasannya kayak gitu aja, kan. Saya lihat, kan. Dan ini ada hal negatif yang terjadi, ya, pada si orang tersebut, ya. Karena ada seven of short, ya. Karena terlalu gilanya dia terhadap duit. Karena di samping A of Pentacles, kan. Terlalu gilanya dia terhadap materi atau duit tersebut, kan. Dia bahkan sanggup untuk melakukan segala macam cara, ya. Untuk mendapatkan uang. Meskipun cara itu cara yang haram. Kayak gitu, lah, ya. Oke. Cara yang tidak layak atau cara yang tidak pantas, kan, guys, kan. Dan saya lihat di sini, ya. Cara yang tidak pantas yang dia lakukan, Banyak sekali orang yang pernah dia tipu. Banyak sekali orang yang pernah dia manfaatkan dan dia olah, kan. Dan sekarang dia kehilangan. Karena di sini, ya. Karma yang terjadi pada si orang bandel. Tersebut, ya. Orang ini mengalami sebuah kesedihan karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ya. Di dalam kehidupan dia. Yang membuat dia itu mesti kayak belajar, gitu, lah, ya. Uang yang dia kerja keras habis-habisan. Habis ditipu oleh orang, saya lihat, ya. Dia kerja habis-habisan dengan sepenuh hati lagi, saya lihat, ya. Oke. Dengan sepenuh hati, ya. Sampai ibaratnya kayak orang yang begitu tergiur banget, lah, ya. Dengan apa yang namanya materi dan keuangan, kan. Sampai orangnya itu kayak kehilangan kesadaran, gitu, kan. Hanya demi uang aja, kan. Sampai lupa diri, lah, ya. Oke. Akhirnya, uang yang dia dapatkan habis dimorotin oleh orang. Ini bukan dimorotin, loh. Saya lihat dilarikan oleh orang, ya. Uangnya ini, kan. Hasil darah dan keringat dia tersebut, kan. Dimana dari hasil bandelnya tersebut, ya. Dibawa pergi oleh orang karena memang itu bukan rejeki dia, lah. Nah, ngerti, kan, guys, kan. Oke. Hasil kerja keras dia sendiri, saya lihat, ya. Oke. Meskipun kerja keras dia itu mungkin bukan dengan cara yang benar, kan. Atau dengan cara menipu orang, ya. Kalau misalnya dia mendapatkan materi tersebut, ya. Rasa kekehnya, rasa keras hatinya untuk mendapatkan materi tersebut. Dilakukan dengan cara yang tidak benar. Maka, habisnya itu juga tidak benar juga. Dilarikan oleh orang juga, saya lihat, ya. Dan orang itu entah lari kemana sampai bersembunyi. Saya lihat dia sampai cari-cari informasi orang tersebut, ya. Oke. Sampai dia galau, sedih, tidak bisa tidur. Kayaknya nggak bisa terima dianya itu, ya. Queen-queen, now, selisius, ya. Dia nggak bisa terima, ya. Uangnya itu dilarikan oleh orang. Sampai dianya itu kebingungan, linglung, gitu, kan, guys, kan. Tiba-tiba dia kebingungan, ya, berarti kalian udah tahu sendiri. Dia udah kena karma. Uangnya itu udah habis. Udah dibawa lari. Makanya sesuatu yang berharga, ya, nangis, kan. Ini cewek nangis menggendong anjing kesayangannya. Ibaratnya anjing kesayangannya itu harta dia, kan, guys, kan. Nah, uang yang dia dapatkan yang ibaratnya dia junjung tinggi sebagai harta dia, ya. Dia kehilangan uang itu. Dan kehilangannya dengan cara yang tidak benar, oke. Dilarikan oleh orang yang sampai membuat dia itu kebingungan. Jadi kayak orang linglung, gitu, kan. Nangis, gitu, kan. Karena dia tidak bisa terima. Ya, kasihan juga, sih, ya. Kayak depresi banget, lah, ya. Saya lihat, ya. Oke. Kita lihat penjelasan. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu grief? Apa yang mesti kalian lakukan, ya? Thank you. Di sini ada kartu no, ya. Wait. Postpone. Pause. Say no, ya. Oke. Katakan tidak, ya. Kenapa kayak gitu, ya? Saya lihat di sini, ya. Ada kemungkinan, ya. Setelah dia kehilangan duit tersebut, ya. Dia akan mencari kalian untuk meminta bantuan, ya. Kepada diri kalian, ya, guys, ya. Jadi, kalian disuruh kayak, ya. Menunda, lah, ya. Wait, ya. Menunda, biarin aja, ya. Dianya itu mau kayak gimana, kan? Say no. Ya. Kalian mesti kuat juga. Kalian mesti tegar juga menghadapi orang yang satu ini. Karena apa yang terjadi pada diri dia, itu akibat dari ulahnya sendiri. Karma dia sendiri. Ada kemungkinan, ya, setelah uangnya itu dilarikan oleh orang. Dia udah kebingungan sendiri. Pasti bakalan dia datang kepada diri kalian. Babe, sayang, kan. Uang saya habis dilarikan oleh orang, tuh. Sekarang saya udah tidak punya apa-apa, kan. Saya mau minta tolong deh sama kamu. Bisa nggak kamu pinjamin saya duit kayak gini, kayak gitu, kayak gono. Langsung kalian say no. Jawab tidak. Kepada orang yang satu ini, mesti kalian tegas. Kenapa? Kalau kalian bantu dia lagi, berarti sama dengan kalian memanjakan diri dia. Nanti ke depannya, dia bakal mengulangi hal yang sama lagi. Oh, nggak apa-apa. Kalau saya dilarikan oleh orang lagi, kan. Kan masih ada Doraemon. Nah, kayak gitu, kan, guys, kan. Masih ada kalian lagi, kan. Pasangan dia, kek, kan. Atau keluarga dia, kan. Kayak gitu lah contoh-contohnya, ya. Kan masih ada Doraemon. Nah, kayak gitu, kan. Oke. Nanti dia datang lagi cari kalian. Kalian yang dibebani lagi. Kalian yang disusahin lagi oleh orang yang satu ini. Apapun yang terjadi, kepada diri dia, say no aja deh, ya. Kalau dia ada mengatakan sesuatu curhat, kek, ngeluh, kek, sambil nangis-nangis, kek, ya. Sharing, kek, jangan takut dia tersinggung lagi, ya, guys, ya. Katakan tidak dengan begas kepada orang yang satu ini. Jangan terlalu memanjakan orang yang satu ini, guys. Ya. Nanti ke depannya, dia ngulah lagi. Ini pembelajaran supaya dia itu, kan, lebih bisa mendengarkan saran dan nasehat kalian. Kayak gitu, guys. Kalau misalnya, kalian membantu dia lagi, ya. Nanti ke depannya, saran dan nasehat kalian, dia kekeh lagi. Dia ngotot lagi. Dia keras hati lagi. Dia bandel lagi ke depannya. Kayak gitu, ya, guys, ya. Oke. Biarkan dia meresapi, ya. Kesalahan yang telah dia perbuat terlebih dahulu, ya, guys, ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini, ya. Kita akan menjawabnya melalui Pendulum. Dear Pendulum, mohon jawab viewers yang memilih kartu kelompok yang pertama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke kalian lihat sendiri ya guys ya dari tadi pendulum bergeraknya maju mundur ya berarti apapun yang menjadi pertanyaan kalian Jawabannya iya ya karena pendulum bergerak maju mundur berarti jawabannya iya Kiri kanan jawabannya tidak berputar searah jarum jam ya jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam berarti pendulum tidak mau memberitahu ya berarti jawabannya iya ya guys ya Oke ya thank you pendulum Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memiliki kartu kelompok yang pertama ya Berhubung karena ini adalah reading general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya Oke guys Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua maaf ya saya agak sedikit lemas karena dalam keadaan positif terpapar covid ya guys ya Karena bapak saya kan sakit kan dan selama ini saya yang jagain bapak saya dan saya ikut tertular juga ya guys ya Di sini ada kartu joy ya Joy ini adalah keceriaan ya atau kesenangan ya Tapi yang kita sedang bacakan ini adalah karma ya guys ya Saya bisa merasakan ya Orang ini adalah tipe-tipe orang yang suka hura-hura atau tipe-tipe orang yang suka foya-foya atau orang yang suka jajanan di luar sana ya guys ya Dan tipe-tipe orangnya joy ya dia itu kan tidak mempedulikan apa yang menjadi kata-kata orang Yang penting dia itu joy dia itu senang dia itu happy dia itu ceria ya Kalian itu mau kayak gimana pun ya urusan kalian sendiri nah keras hatinya itu disana Dimana dia terlalu memikirkan dirinya sendiri saya lihat Dan akibatnya ya karma yang terjadi kepada diri dia joy ya Dia didilingkan atau dipertemukan dengan orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri juga Kayak gitu ya Orang yang se-vibrasi dengan diri dia Ngerti kan guys kan? Oke Kita lihat penjelasan kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya Heavenly God and Universe please Explain to us for viewers Sophie and Sue's card number 2 Apa karma bagi orang yang bandel atau keras hati ya Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu joy Oke Oke Thank you Kita melihat disini ada kartu Five of Swords ya Nah kan egois kan orangnya kan? Kekeh, terlalu keras hati, serakah lagi ya Page of Celices ya Suka membohongi orang Suka PHP-in orang Demi kebahagiaan dia sendiri Seven of Wands ya Saya lihat ya Dia itu banyak diserang oleh orang loh Oke Hidupnya itu kayak insecure ya Saya lihat ya Dan menyendiri terus Saya lihat Oke Tidak ada orang yang ibaratnya Karena Mau datang mendampingi diri dia ya Jodohnya itu udah seret Saya lihat ya Joy ya Setiap kali dia ketemu dengan orang kan Pasti ya Orang itu PHP-in diri dia Ya Setiap kali dia jatuh cinta kepada orang ya Orang itu pasti ya Kayak Bertingkah yang egois Bertingkah bandel juga kepada diri dia Sampai membuat dia itu makan hati Dia selalu dipertemukan dengan orang yang mementingkan diri mereka sendiri Kayak Apa yang telah menjadi sifat dia ya guys ya Dan saya merasakan Kronologis ya Cerita kalian ya Kemarin tersebut ya Ini kalian berdealing dengan orang yang benar-benar keras kepala loh Ya saya lihat ya Udah keras kepala orangnya arogan sombong lagi saya lihat Udah arogan sombong orangnya ini ya Serakah lagi ya saya lihat ya Oke ya Satu aja nggak cukup Maunya itu banyak-banyak saya lihat Lebih cenderung ya Kalian ini dibuat sampai makan hati Dibuat sampai merasa insecure Curiga terus berada di dalam hubungan Karena dia sering mula di luar sana kan Satu dari diri kalian sebagai pasangan ya Itu nggak cukup bagi diri dia Di luar sana dia masih flirting Page of challenges ya Merayu atau menggoda ya Lawan jenis lain saya lihat ya Tapi dia tutupin dari diri kalian Seolah-olah dia itu Sendirian dan cintanya itu benar-benar tulus kepada diri kalian Padahal saya lihat ya Kalian sudah pernah memberikan ultimatum ya Kepada orang yang satu ini kan Page of Page of challenges ya Berupa kayak saran pesan atau nasehat yang ringan ya Nasehat yang agak lembut ya Kepada orang yang satu ini Tapi orang ini membantah diri kalian dengan cara yang kasar Saya lihat Dan bahkan Kerap kali orang ini malah berbalik Menuding diri kalian Karena ada kartu five of swords ya Saya lihat ya Orang ini lebih kerap kali Balik menuding diri kalian Oke Kalau kalian itu ya Paranoid lah Kalian itu Kalian itu ngulah lah Atau kayak gimana lah kan Padahal dia yang selingkuh di luar sana Dia yang flirting di luar sana ya Malahan dia itu Lebih cenderung kayak Menuduh diri kalian yang selingkuh Kayak gitu ya Jodhia yang terkoneksi Saya melihat adanya Jodhia Aquarius Cancer Scorpio Pisces Leo Pisces ya Kemudian ada Jodhia Gemini Ya Yang saya lihat Oke Sekarang karma yang terjadi pada orang yang satu ini ya Ibaratnya orang yang salah selingkuh Orang yang salah PHP-in orang ya Sehingga dia jatuh cinta Terjebak cinta Terhadap si orang tersebut Dimana orang itu Sevibrasi dengan diri dia guys Yakni Orang itu juga sama bandelnya Sama keras kepalanya Kayak gitu ya Oke Sama bebalnya Kayak diri dia Dan akibatnya Terakhir ya Dia jadi makan hati Segala hak Dari diri dia ya Direngut Disabotase oleh orang tersebut Nah kayak gitu ya guys ya Oke Sampai membuat dia itu kan Ya Kayak Gimana ya Sendirian Di dalam urusan cinta Di dalam berhubungan dengan si orang tersebut ya Kayak gitu ya Joy ya Menikmati Cinta dia sendirian aja Tanpa ada pasangan dia Yang ada di samping dia kan Salah-salah main api Dia kena bakar sendiri Inti-intinya kayak gitu ya Udah itu ya Hubungan dia dengan orang Menuai hujatan Panen hujatan Dari masyarakat Saya lihat ya Dibully oleh orang lagi kan Dihujat Disumpah Serapahi oleh orang lagi kan Oke Saya lihat dengan siapapun ya Orang ini berdiling ya Atau Dengan siapapun orang ini bermain flirting Kayak goda-menggoda Kayak rayu-merayu Genit-genitan kayak kan Gatel-gatelan gitu kan Ujung-ujungnya putus Putusnya itu karena apa Setiap kali ya Dia ketemu dengan si orang itu Orang itu sifatnya Tingkahnya itu sama Kayak diri dia Sikapnya itu juga egois juga Arogan juga Tidak mau mendengarkan perkataan orang Sehingga dia itu kan Sampai udah kepikiran ya Ah lebih baik saya sendiri aja deh Daripada saya bertemu dengan orang Tapi setiap orang Semuanya pada bandel gitu kan Gak bisa dibilangin Gak bisa dinasehatin Mereka selalu merasa mau menang sendiri Padahal mereka yang berbuat salah Mereka juga yang Yang selalu menuduh di diri saya gitu kan Padahal kalau saya lihat disini ya Semua itu akibat dari ulahnya sendiri Ini adalah pembayaran karma Dimana Tuhan atau ilahi ya Memang sengaja mempertemukan dia Dengan jodoh orang kayak gini Lovers ya Jodoh orang kayak gini Yang satu getaran Satu frekuensi ya Satu angka Sebelas dua belas Dengan orang yang satu ini kan guys kan Ya terakhir dia makanlah sendiri ya Cerminan dari sikap dia yang bandel Cerminan dari Ya perilaku dia yang keras hati gitu kan Dia makan sendiri Makan hati sendiri dari orang yang Dia ketemukan Dimana orang itu keras hati juga Sama kayak diri dia Nah kayak gitu lah ya Oke Kita melihat ya Saran pesan dari Kartu Oracle Heavenly God and Universe Please Give us the advice Your message Your suggestion And your solution For us Who can choose card number 2 What should we do What we must do Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait kartu Joy Thank you Di sini ada kartu ya Pilar of light ya Pilar ya Tiang pancang Dari Terang ya Oke Your vibration is rising ya Vibrasi kalian ini udah mulai Apa ya Bangkit ya Oke Rising ya You are the oracle ya Anda itu adalah Ilahi Beberapa orang yang memiliki Kartu kelompok yang Ketiga ini ya Kalian ini Ibaratnya sudah sering Berdoa kepada Tuhan Ya Tuhan Perbaikilah ya Sifat dan perilaku dia Gitu kan Ya Mungkin Inilah cara Tuhan Menjawab doa kalian guys Dengan cara memberikan Pelajaran kepada orang Yang satu ini guys Kalau tidak Dia tidak bisa berubah Nah kayak gitu ya Jadi ya Your vibration is rising ya Vibrasi kalian ini yang naik kan Ibaratnya energi positif kalian Yang bangkit lah ya Kalau orang ini menebarkan Energi yang negatif ya Kalian disuruh lakukanlah Sesuatu yang menjadi Kebalikan dari diri dia Kalian disuruh Jangan ikut-ikutin Cara dia ya guys ya Oke Jangan kita membalas Kekerasan Dengan kekerasan ya Kita Kita membalas Kekerasan dengan kelembutan Makanya You are the oracle Anda itu Makhluk ciptaan ilahi Yang sangat berharga Dimana kalian memiliki Vibrasi Energi positif Yang akan bangkit ya Saya lihat ya Energi positif itu Yang akan Membawakan keberuntungan Kepada diri kalian Dan energi positif itu juga Yang akan membuat Doa kalian Lebih gampang Dijamah Lebih gampang Dikabulkan oleh Tuhan Jadi untuk orang Yang satu ini ya Kalian dihimbau lah ya Ya Nasehatin dia kek Atau kayak gimana Itu pun Kalau misalnya dia itu Masih bisa dinasehatin Jangan main-main Jangan jajanan Di luaran sana gitu kan guys kan Masih untung kan Kalau hari ini Setelah dia Sudah kena karma Dia itu masih bisa Dinasehatin kan guys kan Tapi Kalau misalnya Dia sudah tidak bisa Dinasehatin lagi ya Kalian disuruh Lebih baik Kalian mencintai diri Kalian sendiri Dan mencintai Tuhan Mendekankan diri kalian Kepada Tuhan Oke Karena itulah Sumber dari perubahan hidup kalian Yang akan membawa Rejeki hoki Kepada diri kalian Dimana hidup kalian ini Akan berubah Menjadi lebih beruntung Dibandingkan sebelumnya Kalian akan Saat Vibrasi kalian ini Udah bangkit Kalian udah menjadi oracle Ya makhluk ciptaan ilahi Udah agak bersih ya Energy kalian ya Segala keberuntungan Akan datang Kedalam kehidupan kalian Termasuk Rejeki hoki Dan orang-orang positif Akan datang ke dalam kehidupan kalian guys Kayak gitu Ya Jangan ikuti jejak orang yang satu ini Dia mau egois kek Keras kepala kek Ya Mau keras hati kek Atau Ya Bandel kek Biarin aja Dianya itu Kayak gimana ya Yang penting Kalian itu Jadilah Kebalikan dari orang yang satu ini Nah kayak gitu lah ya guys ya Oke mungkin itu saja Siap Sorry ya Lupa ya Siapkan satu pertanyaan kalian ya Yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ya Kita akan menjawabnya melalui pendulum Jika pendulumnya bergerak Maju mundur Berarti jawabannya iya Pendulum bergerak kiri kanan Berarti jawabannya tidak Pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam Berarti jawabannya ya Mungkin Berlawanan arah jarum jam Berarti Pendulum itu tidak bisa menjawab pertanyaan kalian Kalian musti cari tau sendiri ya guys ya Biar nanti lo mohon jawab orang yang Viewers yang memiliki kartu kelompok ya Kedua Berarti jalan ke dalam Nanti lo mohon jawabannya Tengah Kedua Jalan menisah Jalan menisah Jalan menisah Jalan menisah kalian lihat sendiri ya guys ya pendulum juga bergeraknya maju mundur ya apapun yang menjadi pertanyaan kalian jawabannya iya ya guys ya oke thank you pendulum oke itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian berhubung karena ini adalah reading general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga kita lihat disini ada kartu balance keseimbangan ya oke maaf ya suara saya ini agak lemas karena saya sedang dalam keadaan positif ya terpapar virus covid ya semua berawal dari bapak saya yang sakit kemarin kan yang saya ceritakan kepada diri kalian kan guys kan rupanya dia terpapar virus covid dan selama ini saya yang menjaga diri dia dan akhirnya saya juga ikut kena juga ya guys ya tapi untung ya masih bisa saya tahan masih bisa buat video masih bisa melakukan personal reading dengan orang lagi ya guys ya fokus masih tetap ada ya jadi jangan takut-takut untuk melakukan personal reading dengan diri saya oke balance keseimbangan ya saya melihat ya orang ini mungkin ya karena di belakang ada orang yang memegang timbangan ya timbangan ini berat sebelah ya saya lihat ya dan ini ya ada orang-orang yang ibaratnya buang muka ya mungkin karma yang terjadi pada si orang bandel ini ya orang ini ditwekin oleh orang ya ibaratnya ya segala usahanya kebaikannya yang dilakukan kepada orang itu sia-sia tidak dihargai oleh orang segala sesuatu di dalam kehidupannya itu berubah jadi unbalance atau tidak seimbang ya guys ya oke padahal dia yang udah memikul atau memapah ya timbangan tersebut tapi orang-orang itu kan bukannya menghadap kepada diri dia malahan lipat tangan gitu kan buang muka kan guys kan lihat sendiri kan berarti enggak imbang kebaikan yang dia lakukan itu jadi tidak dihargai oleh orang-orang saya lihat ya ini karma untuk diri dia ya supaya dia sadar supaya lain kali dia itu jangan bandel nah kayak gitu ya dan kita melihat ya dari kartu tarotnya ini ceritanya ini lebih mengarah ke arah mana ya guys heavenly god and universe please explain to us for viewers who can choose card number 3 apa karma bagi orang yang bandel atau keras hati ya konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu balance atau keseimbangan thank you oke kita akan melihat three of ones segala sesuatu di dalam kehidupan dia itu kayaknya menjauh ya saya lihat ya oke kabar berita dia mengharapkan kabar berita ya guys ya dia mengharapkan kayak keadilan gitu lah ya ibaratnya hidupnya itu tidak adil saya lihat ya nine of ones ya orang-orang pada silih berganti datang ke dalam kehidupan dia bertutur kata manis kepada dia di saat ada maunya aja tapi setelah ya orang itu sudah mendapatkan apapun dari yang mereka inginkan maka orang itu meninggalkan dia sendirian alias ya segala kebaikan dia itu memang benar tidak dihargai oleh orang nah five of challenges ya kekecewaan penyesalan ya sedih ya oke banyak sekali orang yang yang akan membuat dia itu kecewa ya saya lihat ya dan the sun sebuah kenyataan yang mengecewakan ya kalau di dalam hidupnya itu kan dia itu tidak punya siapa-siapa nah kayak gitu yang ada hanyalah orang-orang toxic yang akan memberikan kekecewaan kepada diri dia ya saya melihat ya kronologis dari cerita yang satu ini ya mungkin beberapa orang dari diri kalian ya berdealing dengan seorang yang LDR ya dan orang ini memiliki emosi yang tidak stabil saya lihat ya kan maksudnya emosi yang label dan tidak stabil itu kan ya darah muda gitu kan kapanpun ya dia mau ketawa yaudah dia ketawa kapanpun dia sedih ya dia tiba-tiba nangis sendiri kayak orang gila kan guys kan kapan-kapan kapanpun ya dia merasa mau marah ya kalian jadi sasaran korban kemarahan dia kayak gitu ya padahal kalian itu tidak bersalah dan lebih cenderung orang ini memperlakukan kalian ini night of wands ya datang dan pergi dengan sesuka hati ya makanya orang ini masih mutan kan emosinya itu masih labil dan tidak stabil apalagi ditambah orangnya itu LDR lagi ya jaraknya agak sedikit jauh mungkin kalian di pusat kota kalian orang ini di pinggiran kota yang penting ada jarak lah ya antara kalian dengan orang yang satu ini ya dan saya lihat orang ini udah kerap kali ya membuat kalian sedih ya membuat kalian kecewa banget dengan sikap dan tingkah dia karena satu sisi ya emosi yang tidak stabilnya itu datang dari kepribadian yang masih childish the sun ya kekanak-kanakan dan pribadinya itu tidak bisa dewasa bayangkan orang yang masih childish dan tidak bisa menjadi atau masih belum menjadi dewasa ya maka kerap kali orang itu akan egois banget ya guys ya akan kerap kali mementingkan dirinya sendiri bandel gitu kan tidak mau mendengarkan saran nasehat dari orang lain selalu menganggap diri dia itu yang benar aja kan karena orang yang childish yang bisa melakukan hal kayak gitu kan melakukan sesuatu yang bandel sesuka hati dia seenak jidat dia night of wands kadang mau datang dia datang kadang dia merasakan anginnya itu kan sedang tidak adem kan kalian yang menjadi sasaran korban kemarahan dia kayak gitu kan kadang dia merasa mau diam ya yaudah dia cuekin kalian kayak gitu pokoknya orang ini udah cukup lah on and off ya sampai membuat kalian five of challenges ya sampai membuat kalian ini sedih ya Tuhan kok kayak gitu ya orangnya ya saya gak bisa ngebayangin ya awal mula dia itu baik-baik kepada diri saya kan sabar banget kan tapi makin lama makin kemari kan makin kesini kok kok kayaknya sikap dan tingkat dia itu berubah jadi kasar udah itu orangnya kok kayaknya berubah jadi gak jelas kayak gitu kan datang dan pergi sesuka hati kan kalau ngomong pun ya asal seplos-seplos kan bahkan tutur kata yang kasar pun sanggup dia utarakan kepada diri kalian sampai membentak memaki diri kalian dengan kata-kata yang kotor kayak gitu lah ya oke saat dia punya masalah dia datang kepada diri saya minta bantuan saya kan oke five of challenges ya tapi saat dia sedang tidak memiliki masalah ya saya cari dia ya dia menghindari diri saya kalaupun dia angkat telepon saya sikap dan tutur katanya itu kok kayaknya dingin kepada diri saya jawabannya itu ya tidak thank you gitu aja kan oke kayaknya saya diperlakukan kayak mal aja kan atau kayak hotel datang buat check-in aja kan siap itu keesok kan harinya setelah tiduran satu malam gitu kan eh esok harinya itu pergi seolah-olah ya atau seumpamanya kayak gitu aja kan guys kan oke tapi sekarang karma yang terjadi daripada orang yang satu ini karena tingkahnya juga ya guys ya tingkahnya juga dia dijauhi dari orang-orang saya lihat ya oke tidak ada teman ya orangnya ini ya saya lihat ya dia yang bekerja sendirian dia yang asik memikul ya timbangan ini sendirian dimana timbangan ini tidak stabil lagi satu naik satu turun kan orang-orang melihat hidupnya ini udah tidak stabil orang itu malah buang muka dari diri dia lihat kan oke malah tidak peduli kepada diri dia oke setiap perbuatan dia yang dia lakukan kepada orang biarpun dengan sepenuh hati dengan baik hati dia bantuin orang orang itu tidak bisa membalas budi tidak bisa membalas kebaikan dia sampai membuat dia itu kecewa sampai membuat dia itu kesal kadang-kadang sampai nangis nyesal sendiri kan karena dia bertemu dengan orang yang sama kayak diri dia mementingkan diri mereka sendiri juga asal ada kepentingan mereka itu night of wands datang kepada dia hey bro ya hey sis minta tolong dong masalahnya saya kayak gini-gini sambil nangis-nangis dia bantuin orang itu dengan sepenuh hati eh setelah orang itu dibantuin orang itu pergi tanpa mengucapkan rasa terima kasih sedikit pun ya bahkan kerap kali orang itu menghindari diri dia kalau dia mencari orang itu kerap kali orang itu memperlakukan dia dengan dingin lagi saya lihat ya bayangin guys kecewa enggak kalau kita berbuat hal kayak gini kepada orang tapi sambutan dari orang-orang kayak gini kepada diri kita pasti kita ini kan kayak ya kecewa banget ya guys ya karena saya lihat disini memang ini karma untuk kebandelan dia karma untuk keras hatinya dia keras hatinya itu datang dari kecel disan dia saya lihat ya kekanak-kanakan dia jiwa yang masih belum dewasa dan angin yang ibaratnya kayak gimana ya angin yang tidak menentu gitu kan guys mutan gitu kan oke tidak bisa mengendalikan emosis bertingkah seenak jidat dia datang dan pergi kalau mau marah sembarangan dia bentak-bentak jerit-jerit gitu kan saya lihat kalian udah cukup udah cukup bersabar lah ya menghadapi orang yang satu ini ya guys ya sampai beberapa orang dari diri kalian pernah dibuat kecewa sampai nangis tuh saya lihat oleh orang yang satu ini salahku ini dimana oke lah kalau kayak gitu ya sampai kalian ini kayak meratap ya ya Tuhan salah apa saya sampai saya dipertemukan dengan orang yang kayak gini kan kenapa dia kayak gini kan padahal page of wands ya kalian udah memberikan komunikasi ya udah berusaha untuk membuka hati dan pikiran dia tapi dia tidak menanggapin diri kalian bandel dianya itu kan tidak menanggapi diri kalian segala perkataan kalian page of wands ya yang kalian nasehatin dia secara baik-baik ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan masuk kuping kanan keluar kuping kiri masuk kiri kanan sekaligus muntahkan atau dikentutkan nah kayak gitu kan guys kan kayak buang angin gitu kan nah ini kan tipe-tipe orang yang bandel amat kan keras hati banget kan karena the sun orangnya ini childish ya oke selalu mementingkan dirinya sendiri masih anak-anak senangnya itu yang dia perhatikan kayak gitu lah ya sekarang dia kena kayak gini guys tapi saya lihat ya masih belum sadar juga ya meskipun ada penyesalan juga ya dengan apa yang pernah dia lakukan kepada diri kalian ya ada kesadaran juga ada kesadaran juga tapi kesadaran itu masih 50% aja guys karena sifatnya tingkahnya ini masih mut-mutan masih kanak-kanak saya lihat ya memang orang ini masih labil guys kadang-kadang dia bisa merasa menyesal ya tapi kadang-kadang aja karena night of wands ya tapi kadang-kadang diulangi lagi kampung lagi sifatnya tingkahnya tersebut nah kayak gitu ya karena memang tingkahnya itu memang anak-anak guys kayak gitu lah ya heavenly god and universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us who can subscribe number 3 what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu balance thank you oke disini ada kartu leap ya oke you go first kalau udah dibilang you go first ya kalian pergi terlebih dahulu lah ya oke the universe will catch you ya alam semesta akan menangkap diri kalian ya tenang aja kalian di dibilang ya aman bagi diri kalian untuk pergi dari orang yang satu ini ya guys ya oke leap itu adalah melompat ya guys ya kalian disuruh untuk sementara waktu tinggalin aja orang yang satu ini guys ngerti kan tinggalin aja gak perlu kalian memberikan nasehat atau kayak gimana pun ya karena memang terbaca dari kartu ini the sun ya memang belum waktunya dia itu berubah guys masih belum waktunya dia itu berubah secara permanen so biarkanlah waktu universe will catch you ya oke biarkan universe atau alam semesta atau ilahi Tuhan yang memperubahin diri dia dan mungkin saja itu akan memakan waktu dan selama dia menjalani proses perubahan dimana Tuhan memperubahin sikap perilaku dan kelakuan bandel dia ya kalian disuruh jauhin orang yang satu ini you go first ya oke kalian pergi terlebih dahulu biarkan aja dia itu serahkan dia kepada Tuhan biarkan Tuhan yang menghandle dia sendiri ya sampai pada waktunya ya ibaratnya kalau memang dia itu benar-benar udah berubah secara totalitas atau secara permanen ya maka the universe will catch you alam semesta akan meraih atau atau menangkap kalian datang lagi atau mempertemukan lagi kalian dengan orang yang satu ini guys itu pun kalau misalnya kalian itu masih bisa menerima dia lagi guys oke nanti sampai ibaratnya lah ya keinginan Tuhan ya supaya kalian kembali lagi suatu saat dimana orang ini ibaratnya cakep kasarnya ya ibaratnya seperti makanan yang udah siap saji nah kayak gitu sementara untuk saat ini Tuhan sedang mengolah makanan tersebut Tuhan masih belum siap memasak ya makanan ini masih belum matang tunggu sampai makanan ini matang Tuhan akan memanggil kalian untuk kembali lagi kepada orang yang satu ini karena makanan udah siap saji untuk sementara kalian pergi dulu cari hidup kalian sendiri terlebih dahulu lakukan lompatan move on atau kejar harapan impian dan cita-cita kalian terlebih dahulu kayak gitu lah ya contoh-contohnya ya guys ya oke kayak gitu lah ya karena makanan masih belum siap disajikan masih belum matang masih dalam proses dimasak dan diolah oleh Tuhan nah kayak gitu ya nanti kalau udah matang udah mendidih ya udah siap disajikan kan Tuhan akan memanggil kalian balik lagi kepada orang yang satu ini kayak gitu lah ya datang lagi kalian akan dipertemukan lagi ya oleh Tuhan ya oke siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ya guys ya jangan sampai melenceng supaya nyambung ya oke ya jika pendulum bergeraknya maju-mundur berarti jawabannya iya jika pendulum bergeraknya kiri-kanan berarti jawabannya tidak pendulum bergeraknya berputar searah jarum jam berarti jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam berarti jawabannya pendulum suruh kalian cari tahu sendiri oke biar pendulum mohon jawab orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini bagaimana jawabanku apapun pertanyaan dari orang yang ketiga ini mohon jawablah oke ini udah lihat sendiri dari tadi pendulumnya bergeraknya maju-mundur juga kan oke ya berarti jawabannya iya ya thank you pendulum mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan persona reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya oke viewers sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua bukan masalah resonatenya atau tidak ya karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya apapun saran pesan yang kalian bisa terima yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan oke dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like komen dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua oke berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp saya dengan via chattingan ya guys ya oke walaupun hanya dengan seikhlasnya dengan setitiknya ya tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka nah setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya yang menyedot ya rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya nah itu kan dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian kalian dijauhkan dari orang-orang toxic ya kan hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan udah itu segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga oke nah jangan lupa banyak berdoa disana disini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif positif ya guys akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu sadu sadu